Intro Ada lagi nih kalau katanya daun sirih merupakan obat anti kejang, fakta atau mitos? Itu mitos, kejang adalah suatu keadaan yang gawat darurat yang harus segera diatasi, bukan diobati sendiri, kejang harus segera ditangani dengan obat anti kejang dan bukan dengan obat anti kejang. Nah selain menggunakan aneka produk penghilang bau badan yang ada di pasaran, Anda juga bisa lho menggunakan daun sirih sebagai bahan alami? Karena katanya bau badan hilang dengan menggunakan sirih, masa sih? Yuk tanya lagi sama dokter Wawai Muli, itu fakta atau mitos? Itu mitos, mengapa? Karena penyebab bau badan itu sifatnya multifaktorial. Misalnya dari makanan yang kita makan, bawang-bawangan misalnya atau sayuran-sayuran tertentu dapat mencetuskan bau badan. Selain itu, keringat yang berlebih menyebabkan bakteri dapat mengasamkan keringat tersebut sehingga menyebabkan bau badan. Hal lain yang menyebabkan bau badan adalah penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit metabolik, penyakit diabetes, atau penyakit metabolisme yang lain.